Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Jumat kembali ya teman-teman di channel Kujem Lomba Fam ke kali ini saya kunjungan ternak di peternakan breeding dan ada pengamukan juga tapi sistem pakaiannya alami Oke langsung saja kita review kandangnya dan ngobrol sama pemiliknya ya teman-teman langsung saja kita bersama Pak D pemilik kandang ini eh sudah berapa tahun dan pengalamannya pasti banyak ini Pak D ini mongkode-mongkode secara cedek sapi ini kandangnya gede ya teman-teman ini pakannya alami sapi yang baru beranak Assalamualaikum Pak D salam Pak D kenalan Rien Paring Asmosinten Pak D Pak Sogol Bapak Sogol Mbak Sogol ini nanti ngomong-ngomong ini jendengan itu sudah lama Pak D ternak sapi klasel emosi semeta kalau yang sapi ini belum lama sekitar berapa tahun ya sekitar lima tahunan kalau yang ini yang model dulu anu sapi Bali Oh dulu sapi Bali ganti ini terus Pak D ini ngomong-ngomong sapi ini di kandang ini ada berapa ekor Pak D jam empat ekor empat ekor enam mama yang kecil-kecil baru lahir itu enam ekor di sebelah mana yang dua Pak D itu di belakang itu Oh di belakang nanti nanti diambil gambarnya kalau yang ini Pak D sapi babon metal ini waduh eh limosin ini ya limosin limosin ini ini anaknya umurnya berapa bulan Pak D dua bulan baru dua bulan Pak D bulan dulu itu disuntik kawin jenis bibit limosin atau metal limosin Oh limosin tetep limosin ya Pak D ya kalau babonnya udah berapa kali beranak di kandang dua kali beranak ini anak yang kedua berarti yang dua yang yang pertama itu yang jantan ya jantan sebelah sana itu Pak D ya ini jantan ini jantan juga berarti dua kali jantan semua Pak D kalau ini Pak D pakane ini itu jantan yang didamal apa Pak D? saat ketemunya ya suket yang jelas itu mati suket alami suket suket gajan gajan kolonjono pacong ya Pak D terus ini kan damen damen ini kebetulan orang panen dikacang gajan 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 g ngari teh ngari teh ngari teh tapi sebenernya jenengan ampun nandur suket ini ya nandur tapi kurangnya pinggiran pinggiran ladang oh pinggir pinggiran ladang jadi pengembakan ada walaupun sedikit ya temen-temen nih anaknya jantan nah terus anaknya yang tembakan ini kok jantan apa betina betina ini umurnya baru berapa hari ini baru lima hari lima hari berarti romsu ini di tanggal telulas ke air lahir Oh seperti itu masih kisik tanggal piroli tanggal walu ulas ya bener lima hari dimahari-mahari ini enten comborannya buatan deh murah lebih berumur bertak umbeni yunah umbeni banyu putih biasa putih biasa enak katul ya tak kayak katul boleh orang enak yuk ya banyak-banyu biasa tapi campuran uya campur uya campur uya campur uya siap ade nuncaya wudah ini kalau kotoran ternak ini tretongi ide ini biasanya dibuang kemana deh untuk rabu suketnya itu Oh jadi suketnya ya rabu ya dari dari kotoran dari kotoran sapi ya enggak di ladang dibuang ke ladang buat nantur-nantur dibuang dibuang ke ladang kalau turah ya dibuang ladang nuncaya wumaleh ide jenisnya nih asli profesi ini nobode petani nobribeni petani-petani jadi ini yang ditenak nih dua babon dua babon anak ide terus jantani dua ide coba deh lho jantani kita lihat nah kalau sapi yang ini peranaan dari mana deh karena an itu babon itu enggak seng-seng gede 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 kitu konikin bian tukun pedet yang tuku pedet ya kalau di sini mispirang tahun deh gitu kita dua tahun dua tahunan sapinya apa ya dua ya ini sapinya temen-temen sapinya pakannya alami dia alami tapi selemu-lemu ide ini berarti ya tadi ini ya dia anaknya dari babon sing Niko terus sing babon satu-seng baru-baru beranak itu kain yang buri apa-apa maksudnya anak anak elia ini anak elia ini anak elia ini ada di jual peranak ini ya di babon ini sementara waktu masih belum terlalu banyak beranak ya diurung kayak mana pindu gimana pindu ketukunnya bian sing sing kaya ya Doro 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 meteng gini Doro meteng tapi aku tukunnya berantik ya kok ini jaluk kawin jaluk bojok bojok dihapusnya ya kadang-kadang memang di sana sudah di di bojok Neneng sampai sini ini ternyata enggak jadi bahasanya mungkin seperti itu nah deh ini ngomong-ngomong terus rencana kedepan untuk ternaknya itu berpikir nih ya tapi ya ya ini baik tapi ya kan pilih ya cerai-cerai umar nambah saya yang enggak kuat aku sekuat ya Siki ngulis gede yuk dol-dol atau ngolongi dol-dol ini karena karena melihat dari kapasitas tubuhnya ya karena sudah umur ya dia ya enggak kuat nambah nggak mampu ya kemampuannya semuanya kuali langkau paman kayaan gede di dol-dol tapi ternaknya HS itu deh jadi ternaknya itu bagus-bagus jantannya saya liatkan gambarnya jantannya warnanya abang-abang termasuk yang beli itu warnanya merah-merah itu ada rahasianya nggak di Sabine Beniso kelemis abang itu deh ya rahasianya yang penting dipakai warga pengalaman aku ya berpikir ya yang penting dipakai warga dicombor ya dipakai warga dicombor bisa enak-enak katul ya tegai katul enak yukur banyu putih karunya pernah deh sementing warat Mbak Teng pernah nih kuboten anu nopon iku eh dipakai kulit cingkong ataupun jendeng anu nonggok nggak ternih ya pernah-pernah kulit cingkong itu itu pripon kok jendeng anpakan istenet bantakan kan nenten apakah waktu musim kemarau apa pripon ya pokoknya ditafsir suketeki nipis kurang yuk yuk anu di dibantu dibantu jadi khusus waktu stok bang pakane menipis yuk di sini ya ini kulitnya yuk alami suket karena suketnya hakeh aman lah ini nih iya tapi ngambung jarang-jarang itu ya jarang-jarang sampai ini apa-apa ya temen-temen tapi ini ini umurnya berapa bulan ini nih setahun Punjul Piro? setahun setengah lah pokoknya setahun setahun ya satu tahun setengah itu ya satu tahun setengah eh anu deh yang sapi ini manak baru lima hari itu kenapa kok didewek nih udah ya bernyata ini maksudnya kan di sini kan di sini manaknya nggak tuh bermasalah nih jadi khawatir aku ada yang di sini jadi sebelum mana kita pindah kita pindah dulu waktu itu masalahnya apa deh anu masalahnya pedet ini yang jiruwi ngekuk ngomongin Pak Yani Yani mantri mantri nah ternyata kalau Pak Yani di rogok di tali yang jiruwi si pedet itu di tali ditarik nah terus ditarik ya nyeblok nih anu lah aku khawatir pula ngomong kayak nyebloknya nyebloknya ngekuk kan kan ya amarku lagi bahkan apa jenisnya tapi selamat ya dia selamat 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 ya tak ngantik gede ya pantaran ini ya sama ini ditol di ini ronanya oh berarti sapi yang ditol ini sapi yang ditarik ini di sini kalau tidak bermasalah ini gitu deh eh masuklah pokoknya ternaknya anak pedetnya gede kuih pedetnya kalau anak pedetnya kecil itu jadi waktu itu memang berat bobot pedet di waktu mau keluar itu melebihi kapasitas rahimnya ya di sini kan si isik manak pisan loh oh tempean ya nah ini kedua anak pedetnya jadi ngunukui oke oke ini damennya ya deh ya ini damen berubah ada orang panen aja makanya cari damen ya deh ya oke pak ding ya terima kasih sudah mau diliputkan dange sudah mau direpotkan oleh saya sudah mau berbagi ilmunya semoga ilmu ninjenengan ini bisa bermanfaat bagi temen-temen tengah semua termasuk untuk saya sendiri lihat sapinya bagus-bagus walaupun dengan dengan pakan alami ada tambahan waktu musimnya kemarau gitu ya musim pas waktu pakan sudah mulai menibis tapi sapinya hasilnya maksimal kalau bapakon jangan dikatakan gemuk kalau habis melahirkan pasti sedot anaknya ya selalu ada yang pada pakan nih nyatanya ya guru kalau begitu karena susunya harus disedot anaknya ya iya 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 anaknya sudah sampai seumur patang bulan itu kaya nggak apa karena ya kita itu pakan dua kali ini tiga kali babanya ya berpisah dipakan itu beda ya jodoh beda masalahnya disedot anaknya itu memilih rusak siap siap terima kasih semoga dengan selalu sehat sesegini lancar seternaif berkembang salam susah selalu untuk pertanian insya Assalamualaikum Wr Wb sub indo by broth3rmax